Salam Pramuka Terima kasih sudah klik video saya Karena di channel ini saya akan berbagi segala informasi yang berkaitan dengan Pramuka Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa untuk share, like dan juga komen ke teman-teman kakak semuanya Biar video ini bisa lebih bermanfaat Oke, dan mari kita lanjut Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Terima kasih buat kakak-kakak atau adik-adik yang masih setia di channel saya Kali ini saya mau berbagi tentang informasi atau tips Lebih depannya tips Tentang ngecek data atau paket data yang digunakan Mungkin dengan keadaan pandemi seperti ini Kakak-kakak mungkin ada yang sebagai guru Mungkin ada yang sebagai wadi murid Dan juga adik-adik juga pada pelaksanaan daring Di saat pandemi ini kebanyakan sekolah Itu melaksanakan kegiatan belajar itu menggunakan daring Ada yang menggunakan aplikasi Youtube Ada yang menggunakan aplikasi WA Ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom dan lain sebagainya Dan tentunya mungkin baru dirasakan keluhan tentang habisnya paketan Atau habisnya kuota data yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar tersebut Nah disini saya mau bagikan tips kepada kakak-kakak dan juga dari semuanya Sebenarnya berapa sih paketan atau kuota yang digunakan untuk pembelajaran daring Jangan-jangan kita memelukan paketan kita habis banyak Tapi sebenarnya paketan kita itu habis banyaknya itu digunakan untuk bukannya untuk kegiatan belajar Mungkin bisa saja untuk main game Atau mungkin bisa saja untuk searching Atau mencari yang lain yang bukan tentang kegiatan pembelajaran Bisa saja seperti itu Nah ini juga bisa jadi pedoman atau bisa jadi jawaban kepada kakak-kakak yang mungkin jadi pembina Atau jadi bapak ibu guru Itu jika ada wali murid yang protes atau wali murid yang menanyakan Kuota paketan anak saya burus selama daring ini menghabiskan kuota banyak sekali Jadi kami merasa keberatan dan sebagainya Nah dipastikan kakak-kakak, bapak dan juga ibu guru Itu bisa memberikan solusi ini kepada wali murid Biar wali murid ikut mengecek sepertinya paketannya itu habis buat apa Paketannya itu apakah si anak atau si siswa atau adik-adik itu yang mau belajar itu Apakah paket yang dibeli oleh orang tuanya atau paket yang dia punya itu benar-benar digunakan untuk belajar Atau sebenarnya digunakan untuk yang lain Jadi perbandingan antara paket habis itu untuk yang belajar atau untuk yang untuk main-main itu seperti apa Nah langsung saja begini tutorialnya nanti silahkan diperhatikan ya Kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti bisa tulis di kolom komentar Dan juga nanti akan saya jawab pertanyaannya di kolom komentar juga Dan buat kakak-kakak semuanya yang mungkin baru mampir di channel saya Silahkan untuk bisa klik subscribe dan juga tombol loncengnya Supaya nanti dapat notifikasi jika saya mengupload video-video baru Dan jangan lupa untuk share, like dan juga komen video ini Supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di luar sana Terima kasih kakak-kakak semuanya akan saya lanjutkan untuk tutorialnya Untuk videonya saya taruh di bawah aja dulu ya Oke Nah untuk tutorialnya Kebetulan saya pakai menggunakan HP Oppo 92 Jadi mungkin setiap HP itu punya tempat atau lokasi untuk ngecek sendiri-sendiri Tapi pada prinsipnya saya yakin sama Oke caranya kita masuk ke menu pengaturan Kita masuk ke menu pengaturan Terus kemudian kita klik itu untuk yang data seluler Nah di data seluler ini di bawah ya Ini ada tulisan penggunaan data Oke Di sini ada tulisan untuk penggunaan data Selama satu bulan di sini Ini ada periode 4 Juli sampai 3 Agustus Kita Untuk HP yang saya pakai ini habis 38,19 GB Nah Di HP Apa? Kuota yang habis 38,19 GB itu untuk apa aja? Kita bisa Lihat di sini Pemakaian data seluler Kita klik Nah Di sini kelihatan Dari 38,19 GB Jumlah data yang dihitung oleh operator dapat berbeda dengan yang dicatat perangkat Tapi Tidak jauh beda lah ya Bisa jadi buat pantaukan 14 GB digunakan untuk foto 5,62 GB dipakai untuk YouTube Di sini ya Terus ada yang Google Play Store Ini 2 GB Chrome 2 GB WhatsApp 1,6 Instagram 1,4 Zoom 438 MB TikTok 389 Juga Hago 301 MB Nah Di sini bisa klik kita kelihatan Padahal kalau misalkan Saya Menggunakan daring Atau pas pembelajaran Kadang saya pakai Zoom Atau pakai Google Classroom Cuma kebetulan Google Classroom saya pakai komputer Kadang kalau juga pakai menggunakan handphone juga Nah Untuk Zoom Ternyata saya hanya menggunakan 438 MB Dari kuota yang habisnya saya itu sekitar 38,19 GB Ternyata yang digunakan untuk menggunakan daring Atau untuk saya pakai untuk daring itu hanya 438 MB Nah dari situ mungkin bisa jadi gambaran bahwa sebenarnya kuota yang digunakan untuk pelaksanaan daring itu Berapa banding sekian dari total kuota yang kita habiskan selama 1 bulan Nah kita bisa cek juga di sini Setelah kita klik Nah lihat Ada total 438 MB Kemudian Periodenya ada 4 Juli sampai 3 Agustus Dan aplikasi yang digunakan itu Zoom Ya Ini bisa Apa namanya Bisa dilihat Terus kemudian Selain itu juga di sini Di bagian bawah Ada keterangan Untuk tethering dan hotspot portable Selain untuk aplikasi yang kita pakai Juga di sini juga ada keterangan tentang Berapa kuota yang dihabiskan pada saat kita berbagi wifi Atau berbagi hotspot kepada teman-teman Atau mungkin Kepada perangkat kita sendiri komputer misalnya Di sini ada kecatat Selama Nah untuk penghitungan ini Untuk penghitungan ini biasanya selama Satu bulan Selama satu periode atau satu bulan Oke Itu untuk Tutorial pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menjawab Pertanyaan atau keluhan-keluhan Dari anak maupun dari wali murid Tentang habisnya kuota di masa pandemi ini Untuk pelaksanaan daring Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan juga lonceng Untuk share dan komentar Jika ada yang ditanyakan Silahkan bisa tulis di tombol komentar Nanti akan saya jawab Semabu saya Dan jika ada kakak-kakak atau adik-adik Punya request Tentang apa Tutorial apa yang harus saya sampaikan Silahkan dipilih saja Nanti jika saya bisa Akan saya usahakan Untuk bikin tutorialnya Itu saja Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati